Intro Hai semuanya, selamat datang di Ngarujak Ngomong-ngomong seru seputar Jaksa Nah di episode kali ini kita akan membahas Mengenai peran Jaksa dalam peradilan anak Mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya guys Kenalin, gue Fadila sebagai Podcaster dalam episode kali ini Yang akan ditemani juga sama beberapa teman gue Nah kenalan dulu dong guys Oke, halo semua, halo kemarin nama gue Inka Halo, nama aku Divani Halo, nama aku Maura Halo, aku Melis Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan kali ya Karena teman-teman Ngarujak juga Pasti udah pernah penasaran nih guys Jadi pertama, yang bikin penasaran tuh Sebenernya apa sih Apa dan bagaimana sistem peradilan anak Di Indonesia sekarang Oke, mungkin ini gue yang jawab ya guys Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih Tentang sistem peradilan anak tuh kayak gimana Mungkin gue bakal nyampein Apa sih sebenernya sistem peradilan anak itu Jadi, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum Dari tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Nah, sistem peradilan anak ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Nah, mungkin gue juga mau ngasih tau nih ke kalian Kalau misalnya tujuan dari sistem peradilan anak ini Tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi nih Kepada anak yang telah melakukan tindak pidana Tapi lebih ke pembimbingannya gitu Terus kemudian difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut Sebagai sarana mendukung dan mewujudkan sejahteraan Anak pelaku tindak pidana Terus perlindungan kepada anak korban Dan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana itu sendiri Kayak gitu Oke, berarti penjatuhan sanksi pidana buat anak tuh lebih ke pembinaan ya kak? Iya, penjaga Oke, terus buat penjatuhan sanksi pidana itu sendiri Apakah mereka jatuhi sanksi pidana sama kayak orang dewasa Atau ada hal yang membedakan nih? Tentu beda baru dong Antara peradilan orang dewasa sama peradilan anak Jadi tuh bedanya tuh Mereka bisa dijatuhkan pidana penjara Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Tapi tuh penjatuhannya tuh paling lama setengah Dari ancaman pidana yang diacamkan pada orang dewasa Kayak gitu Oke Nah, gue mau tau lagi dong Kira-kira apa sih yang paling membedakan Dari sistem peradilan anak sama sistem peradilan biasa? Nah, ini sih yang menarik banget Karena kan sama ini kita tau Yaudah kita tau ini peradilan biasa ya Karena peradilan anak mungkin jarang kita dengar gitu Karena yang kita pelajari juga kebanyakan peradilan biasa Mungkin gue bakal ngejelasin pertama Jadi di sistem peradilan anak itu ada beberapa sebutan yang berbeda dengan peradilan biasa gitu Yang pertama tuh dari Kalau bisa di peradilan biasa tuh ada yang namanya terdakwa Saksi, korban Terus ada jaksa, penyidik, hakim Kayak gitu kan Nah, kalau misalnya di sistem peradilan anak tuh ada yang berbeda Kayak misalnya Anak yang melakukan tindak pidana itu disebutnya anak yang berkonflik dengan hukum Terus yang menjadi saksi namanya anak saksi Yang jadi korban jadi anak korban Terus Apa namanya penyidiknya itu ada penyidik anak Terus jaksa-jaksa anak Terus hakimnya juga hakim anak Terus ada pembinding kemasyarakatan dan pekerja sosial Nah, nantinya tuh para penegak hukum ini di dalam persidangan Itu gak pake toga-nya seperti yang kita lihat biasanya Kemarinya kita juga udah praktek Kan kita pake toga ya Nah, itu enggak Kita gak bakal ngeliat itu Karena biasanya para penegak hukumnya tuh pake blazer atau batik aja gitu Sebenernya tuh tujuannya untuk kepentingan sikis anak itu sendiri Terus persidangannya pun itu dilakukan tertutup Apakah kalau kalian lihat di SIPP pengadilan tuh Kalau misalnya kita mulai jadwal persidangan Itu kan ada yang ada nama terdakwanya Siapa gitu kan Nah, kalau misalnya peradilan anak tuh gak ada Jadi namanya disamarkan Jadi bener-bener tertutup kayak gitu Oke, berarti mulai dari sebutan terhadap anaknya Terus dari pakaian aparat penegak hukum Sampai nama di SIPP dan sidangnya tertutup Itu yang membedakan dari peradilan anak sama peradilan biasa ya Iya, bener banget Oke, tadi kan sebelumnya kita udah bahas terkait sistem peradilan anak nih guys Nah, selanjutnya yang bikin perasaan tuh Gimana sih peran jaksa dalam peradilan anak itu sendiri Apakah dari proses penyidikan sampai penuntutan Itu ada hal yang membedakan antara peradilan anak sama peradilan biasa dalam peran jaksa ini Oke, ini aku jawab ya Oke Kalau misalnya mau aku bahas sebenarnya mungkin dari kepenahanan ya ya Nah, jadi kalau misalnya dari penahanannya nih Dapat dilakukan kepada anak yang umurnya minimal tuh 14 tahun Nah, jadi gak boleh ya kurang dari 14 tahun tuh Yang diduga melakukan tidak pindahan dengan ancaman pindahan penjara 7 tahun atau lebih Nah, itu bisa di penempatannya dilakukan di LPKA Udah bener-bener denger kan LPKA, apaan? Terus penahanannya itu sendiri dalam dijadikan dilakukan penelaman 7 hari Dan diperpanjang bisa sampai 8 hari Kalau penahanan dalam masa penuntutan dilakukan paling lama 5 hari Dan perpanjangannya tuh 5 hari juga Kalau misalnya penahanan dalam masa pemeriksaan di pengadilan tuh Dilakukan paling lama 10 hari Dan perpanjangannya adalah 15 hari Nah, sanksinya yang diberikan ke anak tuh Diatuhkan lebih ringan nih daripada di KUHP Misalnya kan ada yang sampai 12 tahun atau minimal penjarahnya maksimal 20 tahun Nah, kalau misalnya bagi anak sendiri tuh hukuman maksimalnya tuh adalah 10 tahun Tapi ini gak sih? Kalian ngomongin apa tentang penyidikan anak ini Ingat drakon gak sih namanya Juvenile Justice? Ah, itu ya Iya kan? Karena denger tuh Bener-bener Aku kayak ingat ini banget deh Oke, jadi yang gue tangkap tuh Yang membedakan penyidikan antara peradaan anak dan peradaan biasa Itu ada di batas usia 14 tahun itu Iya, sebenernya Terus sama jangka waktu penahanan ya Iya Oke Jadi Kalau kita move ke topik selanjutnya ya Kita kan tahu kalau anak itu belum punya kondisi psikologis yang matang ya Jadi gue penasaran apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi anak Kondisi psikologis anak ini gitu Apakah jaksa melakukan upaya-upaya tertentu dalam menjaga kondisi psikologis anak ini atau gimana? Jadi seperti yang kita tahu anak ini kan masih dalam masa perkembangan ya Dan kondisi psikologisnya sendiri juga belum seimbang atau masih ya berubah-berubah gitu lah Nah, dalam sistem peradilan anak ini dikenal namanya upaya diversi Nah, upaya diversi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara dari pengadilan menuju proses luar pengadilan Nah, diversi sendiri ini dilakukan untuk menghindari adanya efek negatif dari kondisi psikologis anak dan membalikan anak ke masyarakat Upaya diversi ini harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak diterimanya berkas dan harus dilaksanakan paling lama 30 hari Oke, berarti diversi salah satu upaya yang membedakan juga ya antara peradilan anak sama peradilan biasa ya Nah, oke dari situ muncul lagi nih pertanyaan selanjutnya gimana peran jaksa dalam upaya diversi itu sendiri gitu Karena kan upaya diversi ini beda gitu dari peradilan biasa kan Sebenarnya secara garis besar peran jaksa dalam diversi ini adalah sebagai mediator dan juga fasilitator Saat pihak anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak anak yang menjadi korban itu bermusyawara Dan disini jaksa akan memastikan bahwa tetap terjadinya penegakan hukum dalam melaksanakan diversi dan tidak mengabaikan pelindungan anak itu sendiri Oke, berarti peran jaksa dalam diversi ini lebih ke mediator sama fasilitator ya Oke, tadi kan kita udah dijelasin mengenai peran jaksa dalam penyidikan sama diversi nih guys Tapi untuk penuntutan sendiri itu apakah prosesnya sama kayak peradilan biasa atau sama aja nih kayak peradilan biasa Nah, kalau untuk proses penuntutannya sendiri itu sebenarnya sama aja kayak perkara biasa Cuma yang membedainya itu kalau di perkara anak itu ada namanya proses diversi kayak yang tadi udah jelasin sama Maura Nah, jadi kalau misalkan secara keseluruhan prosesnya itu pertama jaksa akan menerima SPDP dari penyidik Nah, disitu jaksa tuh udah mulai bisa mengikuti penyidikan Nah, setelah itu jaksa akan menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Nah, di tahap ini tuh tugas jaksa meliti apakah berkas perkara itu udah lengkap atau belum Kalau misalkan belum lengkap, jaksa akan mengembalikan kepada penyidik disertai dengan keterangan untuk dilengkapi Nah, sedangkan kalau misalkan jaksa yang nilai udah lengkap, berarti proses penyidikannya tuh udah selesai sampai disitu Nah, disinilah kalau misalkan bagi perkara-perkara yang menulis syarat diversi, jaksa itu wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu Nah, tapi dalam hal diversinya gagal atau ditolak atau tidak dilaksanakan, maka jaksa bisa langsung untuk membuat surat dakwaan dan seterusnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan Oke, berarti prosesnya sebenarnya sama aja ya, tapi yang membedakan itu ada upaya diversinya sebelumnya Oke, jadi prosesnya sama aja, tapi apakah ada selain proses itu yang membedakan antara peradilan biasa sama peradilan anak? Nah, yang membedainya itu kalau misalkan untuk ditunjuk sebagai penutut umum dalam perkara anak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Yang pertama, jaksa itu harus telah berpengalaman sebagai penutut umum, terus juga harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan mengambil masalah anak Dan yang terakhir, jaksanya juga harus telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak Oke, oke, wah menarik banget ya pembahasan jaksa dalam peradilan anak ini Berarti kalau bisa gue simpulin, peran jaksa dalam peradilan anak dan peradilan biasa itu beda ya guys Dari mulai penyidikan sampai penuntutan dan juga ada tadi upaya diversi yang nggak ada di peradilan biasa Nah, kita udah sampai di akhir episode nih guys, tapi jangan lupa untuk nonton episode 2 Ngerujak Karena topik dan bahasannya juga nggak kalah menarik Di situ kita akan membahas mengenai perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya Jadi jangan lupa untuk nonton episode 2 Ngerujak Sampai jumpa, dadah Sampai jumpa